Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mugafi Channel Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara menjahit belahan kancing bagian depan Tanpa diopres ya teman-teman Namun sebelumnya jangan lupa Dukung terus channel kami Agar semakin berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe dan notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari kami ya Langkah pertama kita ukur dulu Panjang belahannya ya Kurang lebih 27 Kemudian kita garis ke atas Garis lurus ya teman-teman Kemudian kita Ukur dari setengah Ke samping satu setengah ya Jadi lebarnya nanti kurang lebih 3 cm Buat Belahannya nanti Ini kita garis Kita garis lurus ya teman-teman Sebelumnya Bajonya sudah saya Kasih tempelin kain Fisnya teman-teman agar mudah kita Memboboknya Kemudian kita garis seketika Seperti ini Oke Selanjutnya Kita siapkan bahannya ya Ini ya Ini sudah saya setrika ya teman-teman Ini juga sudah saya kasih kain Fislin Ini lebarnya kurang lebih 9 cm ya teman-teman Kalau panjangnya itu disesuaikan dengan Dengan panjang Belahannya ya teman-teman Kemudian kita ukur Ini dari Tengah ya 3 cm ya teman-teman Dari Dari patas tengah 3 cm Kemudian kita garis ya teman-teman Maaf ya Saya garisnya pakai ballpoint ya Kalau teman-teman Jangan pakai ballpoint ya Nanti Jadi Tidak hilang di kainnya ya teman-teman Ini hanya buat Tutorial saja Biar jelas Yang sebelahnya juga 3 cm ya teman-teman Kemudian kita garis lurus Langkah selanjutnya Kita tinggal cahitkan ke bagian bajunya ya teman-teman Kita jahit seperti ini Kita pasin ini garisnya ya Yang sudah kita garis Dijahit Jahitnya dari bagian dalam ya teman-teman Lalu berhenti di bagian yang sudah kita garis tadi ya teman-teman Seperti ini Kemudian yang sebelahnya lagi kita jahit sama ya Caranya sama Kita dari atas jahitnya ya teman-teman Biar mudah Kita pasin dengan garis yang ada di bajunya ya Jangan lupa di kunci ya teman-teman Biar tidak jebol Seperti ini Kemudian kita gunting ya Atau kita bobok Kita gunting ini pas yang garis tengahnya ya Kita gunting seperti ini Nah ini yang seketiganya Kita gunting seperti ini Hati-hati ya teman-teman Jangan sampai bablas Nanti jelek Seperti ini Kemudian kita lipat Ini yang bagian kiri dulu ya teman-teman Bagian kanan Bagian kanan bajunya ya Misalnya kalau Yang mau dilupang sebelah kiri Kita jahitnya yang sebelah kanan dulu ya teman-teman Dan sebaliknya ya Kalau yang dijahit Kalau yang mau dilupang kancing bagian kanan Berarti yang dijahit bagian kiri dulu ya Dan ini kebetulan jahitnya yang sebelah kiri Nanti yang dilupang Jadi yang dijahit sebelah kanan dulu Seperti ini Jahitnya Nutupin jahitan yang pertama ya Kita timpa diatasnya Nutupin pas jahitan yang pertama tadi Jadi jahitan yang pertama Tidak kelihatan ya teman-teman Jangan lupa dikunci ya Seperti ini Kemudian kita potong seperti ini ya Sisain aja kurang lebih Satu senti atau satu setengah ya Kemudian kita lipat seperti ini Kita jahit segitiganya ya teman-teman Jahitnya harus lurus ya teman-teman Nyiku ya Jahitnya Jangan menceng nanti jelek Segitiganya dijahit seperti ini Jangan lupa dikunci Oke seperti ini Jadi ini lipatannya di luar ya teman-teman Jadi nanti tidak ada operasannya ya Kemudian kita jahit Yang sebelah kiri dari bagian bajunya ya Seperti ini Atau ini yang bagian atas kita jahitnya Yang di lubang itu Yang terakhir jahitnya Jadi kalau ini yang di lubang sebelah kiri Jadi yang terakhir yang sebelah kiri ya Yang di atas yang kiri Seperti ini sama jahitnya Sama yang sebelahnya Menutupin jahitan yang pertama tadi Di atasnya Seperti ini Stop Pas di bagian segitiganya ya teman-teman Kemudian kita ratakan seperti ini Kita jahit ke samping ya Diusahakan Cahitannya nyiku ya Jangan menceng Seperti ini Kita gunting ini ya teman-teman Bagian 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 Kepanjangannya teman-teman Kita gunting Kurang lebih dari atas 5 cm ya Dari jahitan ini ya Dari jahitan segitiga Kurang lebih 5 cm saja Disisainya Kita jahit seperti ini Kita tekuk ya Kita bentuk agak lancip ya teman-teman Biar agak manis Agak susah ya teman-teman Harus sabar Usahakan kanan-kirinya Imbang ya teman-teman Kira-kira saja ya Kira-kira manis Kira-kira bagus gitu Oke Seperti ini ya Sekitiganya ya Yang bagian bawahnya Ini ya Ini hanya pemanis ya teman-teman Jangan lupa dikunci ya Biar enggak Gampang sopek Seperti ini ya bagian dalamnya Hasilnya ya teman-teman Jadi enggak diopress ya Oke Kemudian Kita potong ini ya Bagian korongan lehernya ya Kita sesuaikan ya Oke selesai ya teman-teman Semoga videonya dapat Bermanfaat untuk kita semua ya Teman-teman Dan apabila ada kesalahan Kekurangannya ya Mohon maaf ya Sebesar-besarnya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh